Kapal milik pengusaha Israel yang disita oleh Houthi Yaman kini diubah menjadi objek wisata. Puluhan warga Yaman berbondong-bondong mengunjungi kapal tersebut di lepas pantai Pelabuhan Asalif di Laut Merah. Dilansir Al-Arobiyah, Houthi mempersilahkan pengunjung untuk menaiki kapal yang mereka capai dengan perahu nelayan kecil. Pengunjung hanya diperbolehkan berkeliling dek kapal dan mengambil foto selfie di sana. Lagu-lagu moral Houthi juga diputar melalui pengeras suara yang dipasang di menara kapal. Petugas media Houthi Sambir Al-Rabiyah membenarkan bahwa kapal Galaxy Leader itu telah berubah menjadi objek wisata. Tidak diketahui secara pasti apa tujuan dibalik tindakan tersebut. Namun, Houthi memastikan seluruh awak kapal yang disandra dalam kondisi abad. Mereka juga telah diizinkan melakukan kontak sederhana dengan keluarganya di Bulgaria, Filipina, Meksiko, hingga Rumania. Sementara itu, Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang terus mendesak Houthi untuk membebaskan kapal. Menurut militer Israel, Galaxy Leader dimiliki oleh perusahaan Inggris bernama Recar Carriers. Induk perusahaan tersebut diduga dimiliki oleh pengusaha Israel Abraham Rami Ungar. Houthi Yaman menyita kapal Galaxy Leader pada November lalu sebagai tanggapan atau serangan di Gaza.